Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel Kali ini kita akan membahas soal nomor 4 Di sini kita lihat ada sudut pusat ya Sudut pusatnya diketahui 124 Berarti kita bisa mencari sudut keliling Yang menghadap busur yang sama Ini kan sudut pusatnya menghadapnya ke busur ini ya Berarti kita cari dulu sudut dari RQT Yaitu dengan cara kemarin rumusnya apa? Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling Kemudian berarti kalau kita mencari sudut keliling Itu berarti setengah dari sudut pusat Sudut pusatnya itu adalah R, P, T Maka kita coba cari setengah dikali R, P, T nya adalah 124 Berarti 62 ya Derajat Berarti di sini sudah tahu 62 derajat Nah, kemudian kalau kita hapus Itu ini membentuk segi 4 Ya kan? Abaikan yang tengahnya Nah, di sini kita sudah tahu bahwa ada 62 di sini Yang ditanyakan R, S, T Yang ini Nah, mereka kan hadap-hadapan tuh Ya kan? Dan ini merupakan Apa namanya? Tali busur 4 tali busur ya Di tali busur 1, 2, 3, 4 Berarti kita bisa cari 62 Atau kita tulis Sudut R, Q, T Ditambah sudut R, S, T Itu nilainya 180 Ini 62 R, S, T nya ditanyakan 180 Jadi sudut R, S, T Itu adalah 180 dikurangi 62 180 dikurangi 62 Itu adalah 118 derajat Jawabannya adalah yang C